Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Bersyukur pada Allah SWT dan selimpan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan kenikmatan, kesempatan sehingga pada hari ini masih dapat dipertemukan walaupun hanya melalui video pembelajaran kali ini Baik, anak-anak untuk kelas 4 yang Pak Tes sayangi hari ini Pak Tes akan melanjutkan materi tentang membuat animasi jadi menggunakan perangkat benak membuat animasi perangkatnya adalah pivot Baik, untuk anak-anak yang sudah miliki buku silahkan bukunya dibuka disimak agar kalian nanti dapat mengikutinya dengan dengan benar ya dan bagi yang belum silahkan disimak dan didengarkan sungguh-sungguh agar nantinya kalian ketika praktik secara langsung bisa menggunakannya bisa mempraktikannya dengan benar baik, langsung saja bateris mulai untuk pembahasan kali ini yaitu menggerakkan bagian dari karakter ya jadi pada pertemuan sebelumnya Pak Tes sudah menyampaikan pada materi sebelumnya ya jadi sudah menjelaskan sedikit untuk hari ini Pak Tes akan melanjutkannya nah perhatikan untuk video kali ini menggerakkan bagian dari karakter jadi pada pivot ya ketika kalian pertama kali membuka ya membuka program pivot maka akan muncul sebuah karakter karakter disini yang berupa manusia atau kemenggambar orang-orangan ya nah disana ada beberapa titik ya namun yang perlu kalian pahami bahwa titik itu sebenarnya hanya dua disana ya kalau jumlahnya memang banyak ya tapi ada dua macam yaitu titik merah dan titik orangnya ya jadi titik merah ini gunanya itu apa untuk menggerakkan satu bagian dari karakter ya itu adalah titik merah kemudian yang kedua adalah titik orangnya gunanya itu apa untuk menggerakkan seluruh bagian dari karakter ya seluruh bagian dari karakter contohnya kalian menggerakkannya dengan cara klik menekan dan kemudian digeser maka akan berpindah semua atau pindah tempat atau istilahnya memindahkan dari tempatnya yang satu ke tempat yang lainnya itulah fungsi dari fungsi dari titik orangnya ya gitu lanjut nah kemudian ketika kalian sudah membuat sebuah animasi ya pada program pivot ini tentunya kalian harus menyimpannya ya jadi ketika kalian membuat tidak disimpan itu adalah suatu pekerjaan yang sia-sia ya sehingga Pak ketika dibuka kembali kalian tidak menemukan rsipnya ataupun file yang sudah kalian buat ya jadi eman ya ataupun mubazir ya sudah dibuat tapi tidak disimpan padahal frame-nya sudah sangat banyak misalkan ya oleh kata itu kalian harus menyimpannya nah untuk penyimpanan pada pivot ini ada dua macam ya ada dua macam format penyimpanan ya yang pertama adalah pif nah dimana pif ini singkatan dari pivot ini menyimpan file dan masih dapat di edit kembali artinya kalian bisa membuka kembali dengan tujuan menambahkan atau mengurangi itulah yang sebenarnya mengedit ya nah yang kedua adalah gif gif singkatan dari graphic interchange format jadi gif ini merupakan ekstensi ataupun format penyimpanan ya menyimpan file ini secara permanen artinya sudah tidak dapat di edit kembali dan yang dimaksudkan adalah agar mudah dijalankan di perangkat lunak pemutar video nanti setelahnya adalah program video player nah contohnya apa saja jadi ada windows media player winname flash player dan lain-lain ini adalah program pemutar video atau video player ya oleh itu kalian kalian harus memahaminya ini ya jika kalian sudah yakin maka simpanlah dengan format gif sehingga format gif apa untuk file yang sudah disimpan dengan format gif ini bisa dibuat juga untuk membuat video ya nanti di semester 2 kalian akan mempelajari program pembuat baik selanjut nah untuk membuat animasi perhatikan contoh membuat animasi sederhana berikut ini ya jadi kalian perhatikan patris ingin mencontohkan membuat animasi ya sedikit saja frame nya jadi yang penting kalian pahami agar nantinya kalian bisa membuat sendiri ketika sudah praktek ya atau mungkin kalau kalian di rumah ada komputer silahkan download apa namanya untuk program pivot ini sehingga bisa dipakai di rumah ya alamatnya sudah ada di buku di pub 1 sudah ada silahkan di download kemudian di apa ditaruh atau diletakkan di desktop kemudian bisa dibuka ya gitu nanti minta tolong kepada orang tua tentunya ya baik sekarang kita menuju pada purgang pivot kita tunggu sebentar oke bisa muncul ini kita besarkan ya biar nanti kau jangan kalau besarnya nanti menutup semuanya ini kita besarkan sedikit kita lihat seperti ini nah begini anak-anak untuk membuat animasi dengan pivot kemarin sudah disebutkan ini tampilan normal ataupun standar dari pivot telah masih sangat kecil ya disini ini batasnya dan disini ini untuk lebarnya ini untuk tingginya sampai disini nah untuk mengubahnya kalian klik option nah ini fitnya 505 dan hitnya ada 2425 ini misalkan diganti 1000 ini diganti kali 2 ya 850 dan oke nah ini besar ya ini ditutup ini ditutup perhatikan ini tampilan besar dari pivot ya meskipun 1000 juga masih segini ya batasnya ini kelihatan untuk bawahnya juga sama tidak terlalu ke bawahnya nah ini cuma sampai disini baik sekarang kita akan memulai membuat animasi kita harus menggerakkan dari karakter ini contohnya kita akan membuat ini gerakan terpindah tempat ya kalau untuk memindahkan tadi kan pakai ini ya nah misalkan kalau sudah dari sini kita next frame ya next frame ini nah disini terus kedua ini 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 misalkan kita akan lari sebentar bukan lari ya berpindah tempat tapi sepertinya berjalan ini ini frame kedua ini orangnya kisah sedikit ini jirpa ya di apa next frame lagi bisa lagi ini ya bukan lagi lagi gitu ya jadi setelah kalian merubah gerakan harus dinexpil ini akan batas buat seperti mau terbang ya terlihatkan di naikkan lagi tapi Patrice buat seperti mau mau saldo ya ini masih pilih lagi ini masih pilih lagi ini masih pilih ini 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 ya oke ini lanjut masih pilih lagi ini ini di naikkan ini di naikkan di naikkan di naikkan ini Dapat di naikkan di naikkan ini ini ngeek screen lagi ya intinya kalian harus merubah next frame rupa next frame gitu ya dan harus dilihat ya perubahannya tidak boleh terlalu jauh ya artinya agar kelihatan luas gitu ya next frame lagi terus menarap namanya dileruskan ini saya milik seperti ini ya Coba kita lihat fremenya fremenya ada 16 ya Nah setelah itu kita cek setelah itu kita atur kecepatannya agar tidak terlalu cepat sekali nah ini kita turunkan jadi 7 ini namanya slider ya ya Nah ya seperti itu caranya ya jadi setelah kalian buat kalian play kita atur kecepatannya dan kau di repeat ini nanti akan berjalan terus kalau tidak kita bisa centangnya kita hilangkan kita hanya beli sedang satu kali aja nah begitu ya itu caranya untuk menjalankan animasi baik ya seperti itu ya Nah kemudian kita simpan file shift-s ataupun shift animation kita beri nama saldo saldo kalau sudah ini pifnya tetap ya karena besok kita rupa lagi kita edit C nah seperti itu ya caranya kita membuat animasi selesai tugasnya pelajari buku Dekabat dulu Oke bagi yang sudah punya buku silahkan dibaca-baca yang belum silahkan segera mendapatkannya ini kemudian boleh praktek di komputer juga jadi seperti itu dulu untuk penjelasan cara buat animasi pada pertemuan kali ini terima kasih atas perhatian kalian semuanya jangan lupa di subscribe bagi yang belum yang sudah terima kasih silahkan di like di share dan terima kasih atas perhatian kalian dan semuanya Fatih Sahiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh